Tiga kali LCO survey, wakil presiden Anies tertinggi itu namanya Agus Ademur Tidoyono Harapan kami seluruh kabar ya Tentu, ya kami berharap ketumbung kami Mas Ahye ini jadi wakil presiden Anies Saya tanya bro, kalau ternyata tidak Kemudian, kalau bukan Mas Ahye begitu Kandidat pengganti Mas Ahye itu bisa buat koalisi ini menang apa tidak? Kan itu juga, itu makanya saya katakan di awal tadi Kita jangan kampungan melihat ini dalam tanda putih Kalau melihat statementnya Ahye ini tentu sebagai bentuk penegasan Jadi tidak ada orang yang kemudian bisa menolak Ahye sebagai calonnya Anies kan begitu Tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan tidak kepada orang lain Sementara bagi Nasdem, harga mati yang bisa menentukan pasangan Anies ya Anies Baswedan Dan bukan yang lain Kedua tawaran inilah yang sekarang membuat gamang partai Nasdem Yang sudah memegang Anies Baswedan sebagai orangnya Mau terima Demokrat atau PKS sebagai calon kepresidennya Kalau terima Ahye, PKS itu bisa lepas Kalau terima Aher, Demokrat yang bisa lepas Itulah kenapa disebut koalisi ketiga partai ini adalah koalisi rapuh Karena gak ada yang dominan diantara mereka bertiga Dan kalau satu saja partai tidak jadi berkoalisi Maka mereka dianggap tidak layak mencalonkan seorang presiden Selain itu Nasdem juga kabarnya gak serak sama calon dari Demokrat dan PKS Kualisi perubahan konon akan dideklarasikan sebelum tanggal 23 Maret 2023 Tanggal ini, insya Allah hari dimulai pelaksanaan ibadah puasa Jadi koalisi perubahan sudah resmi terwujud sebelum bulan puasa Begitu keinginan salah satu parpol anggota koalisi perubahan Tetapi keinginan itu belum kompak Tidak semua anggota koalisi bersuara sama Malah beberapa hari terakhir terdengar suara-suara yang menggetarkan konsolidan koalisi Nampaknya, Demokrat mulai lagi memaksakan agar AHY jadi Jawa Press Anis Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief pernah mengatakan Jika progres penentuan Jawa Press Anis Pasweran sudah 80% Tinggal sedikit lagi, Andi Arief menginginkan AHY yang jadi Jawa Press Sepertinya Demokrat mulai resah dan gelisah Sampai saat ini Partai Nasdem dan PKS sama sekali tidak melirik AHY jadi Jawa Press Malah mereka lebih memilih sosok lain seperti Kofifa Indar Parawansa Dan Sandiaga Uno Bagi Demokrat, AHY Jawa Press memang wajib Jika tidak, nasib Partai Demokrat di pemilu nanti akan mengkhawatirkan Jika AHY tidak jadi Jawa Press Maka Demokrat tidak akan mendapat limpahan suara elektoral Berita terbarunya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Menggelar orasi pidato politik di Tenis Indor Senayan, Jakarta pada serasa 14 Maret 2023 Orasi yang disampaikan sekitar setengah jam ini sama sekali tidak menyinggung nama Anis Pasweran dan koalisi perubahan Tetapi tujuannya jelas, menggalang dukungan untuk Anis Pasweran Sekaligus menaikkan posisi tawar AHY sebagai Jawa Press di Pilpres 2024 Pidato AHY ini memang identik dengan internal demokrat Tetapi, kehadiran banyak kader dalam pidato tersebut belum dimanfaatkan oleh AHY Untuk mendukung koalisi perubahan dan Anis Pasweran di Pilpres 2024 Maneuver Demokrat dan AHY ini merupakan ibas dari sikap Nasdem dan PKS Mengenai nasib putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu Seputar pencalonan koalisi perubahan Koalisi perubahan sampai sekarang masih sendiri-sendiri Meskipun ketiga partai sudah menyatakan dukungan kepada Anis Pasweran Tetapi Demokrat masih menunggu Nasdem dan PKS soal posisi AHY sebagai Jawa Press Anis Yang kita tahu posisi Nasdem yang masih berada di dalam pemerintahan Membuat sikap politiknya berbeda dengan Demokrat Langkah politik Demokrat lebih tajam dibandingkan Nasdem karena berada di luar pemerintahan Dukungan Nasdem pada Anis dan koalisi yang mengusung tema perubahan Dinilai kurang didukung narasi yang jelas dan tegas Mungkin saja Nasdem ingin mengkolaborasi narasi pemerintah dan oposisi Yang terpenting Nasdem memiliki kepentingan elektoral pada dua sisi Jadi Nasdem kemungkinan tidak menginginkan AHY jadi Jawa Press Anis Sepertinya Demokrat mulai panik dengan keadaan koalisi perubahan Sambil menunggu kepastian dari Nasdem dan PKS Ada kemungkinan Demokrat bakal menawarkan diri kepada partai lain Siapa tahu ada peruntungan di tempat lain Begitulah kira-kira Jadi bagaimana menurut Anda? Ya kan? Kan harusnya yang tanggung jawab direksi sama Preskom dong Kok gak berani sih? Ahok kan memang gak becus Saya udah bilang dari dulu Ahok tuh gak becus Ngomongnya doang gede Harusnya ya dipecat dong Cari orang yang lebih firm dan tegas Pansan Rizal Ramli dipecat Bicara asal-asalan minta Ahok dipecat Ditulis oleh XRD dikutip dari Siwa.com Ya gak segampang itu sih kalau menurut saya Apalagi pada saat kemarin Kalau memang bener-bener Rizal Ramli di kabinet Presiden Joko Widodo Bagus ya generjanya Pasti juga tidak akan dipecat lah Tetapi juga buktinya dipecat Dan bahkan ternyata Rizal Ramli tidak hanya sombong seperti ini saja ya Ini juga ada berita yang menyebut Yaitu disini Rizal Ramli Andai saya jadi Presiden krisis COVID-19 beres dalam setahun Ternyata isinya juga janji-janji saja Sahabat Indonesia ini berulang kali Pak Rizal Ramli ini memberikan suatu statement-statement yang ngabur Dan lebih cenderung memfait lah menyebarkan ho Sesuatu pribadi saya menyarankan Pada Pak Rizal Ramli untuk kembali ke marwahnya dia sebagai akademisi Jangan suka menyebarkan ho Jangan suka menyebarkan fitnah Jangan suka menyebarkan narasi Yang akhirnya menjadi pemberangkot anda sendiri Karena ayat ini tidak bodoh Itu orang-orang Pertamina mengerti itu Secara ilmiah tidak bisa dibantah ini Jangan salahkan Pertamina Salahkanlah siapa yang melegalisir Mencuri tanah Pertamina itu Mencuri itu Saya tahu persis itu tanah Pertamina itu Ya Itu siapa yang melegalisir itu Itu diugrus dulu itu Pertamina aja yang disarankan Rizal Ramli ini sama kayak PKS Yang juga minta Ahok dicopot dari jabatannya Rizal Ramli dipecat Tidak rela Masih terngiang-ngiang Masih merasa malu Terpaksa harus cari kambing hitam Dan menyeret orang lain Minimal dia mungkin baru puas Kalau ada yang dipecat Sama-sama ada kawan senasib Dan sepenanggungan Kalau sendirian dipecat Rasanya kurang enak Ibarat nonton film di bioskop sendirian Ada rasa kurang serak Minimal ada satu kawan yang menemani Solusi saya sih masih sama kayak dulu Oke Kalau Ahok dicopot Tapi biar fire Anis harus bertanggung jawab Soal IMB yang menyalahi aturan Dan hingga Anis jelas-jelas bikin konflik Bikin gaduh bahkan terindikasi Membuat pelanggaran Buktinya Anis hingga kini masih diam Ketakutan nongel ke publik Padahal biasanya paling suka Bikin acara pencitraan Saat ini dia keluar daerah Pulang kampung untuk menenangkan diri Sambil tunggu momen tepat Untuk comeback Biar mereka tahu aja Mau Ahok dicopot Minimal tunggu sampai tahun 2024 Ganti presiden baru Kalau presidennya Anis Kemungkinan besar bakal diganti kok Kalau Anis kalah Kemungkinan Bisa dipertahankan Makin gondoklah kubu sebelah Orang yang mereka benci setengah mati Yang mereka harapkan tumbang dan mampus Ternyata masih duduk di kursi super abu Gimana? Gak kesel coba Omongan Rizal Ramli kok didengerin Paling nanti dia bakal sesumber Bisa mencegah kebakaran di masa depan Hanya dalam waktu sekian bulan saja Orang pecatan yang tidak tahu malu Biasanya tidak sadar dengan kekurangannya Merasa paling hebat Bahkan semua orang harus tunduk ke dia Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!